Hantaman, ujian, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing parpol, saya pikir selalu ada. Saya tidak akan membahas partai yang lain, tetapi demokrasi sendiri. Ini masuk ke pertanyaan kedua. Sampai dengan hari ini kami masih menghadapi PK, peninjauan kembali KSP Muldoko di Mahkamah Agung. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, bagaimana perkembangannya? Nah, benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan bukan hanya nasib partai demokrat, tetapi juga demokrasi di Indonesia. Juga menentukan hidup dan matinya akal sehat dan hati nurani di negeri ini. Izinkan saya menjelaskan. Saat ini akan segera dikelar persidangan di MA terkait dengan PK, KSP Muldoko tersebut. Secara hukum, paling tidak secara logika hukum yang berlaku di negeri ini, ketika tidak ada nofum baru, tidak ada bukti-bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah sedikitpun bagi kemenangan PK, KSP Muldoko tersebut. Atau sebaliknya, tidak ada celah sedikitpun agar partai demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ahaya bisa dikalahkan setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini, kami memenangkan segala persidangan. Hukum, kalau kemudian tiba-tiba ada referensi hukum lain yang digunakan, ya sungguh sekali lagi tidak masuk akal dan tidak bisa diterima menggunakan hati nurani kita. Oleh karena itu tentu, kami dengan rendah hati tetap memiliki keyakinan bahwa para hakim yang kami muliakan di Mahkamah Agung juga memiliki rasa kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya sebelum pada akhirnya memutuskan PK, KSP Muldoko ini. Kami yakin beliau-beliau semua juga akan tergerak bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan itu harus tegak di negeri kita. Walaupun catatan kita semua bukan hanya pemerhati hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita. Kita tahu dalam tata kelola hukum di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Contoh ketika itu diputuskan penundaan pemilu oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yang kemudian ya kita punya reaksi, rakyat bereaksi. Apa iya setelah ada situasi tertentu kemudian menyatakan bahwa ini harus ditunda pemilunya. Ya yang begitu-begitu kadang-kadang di luar nalar ya suka ajaib sendiri tetapi sebetulnya kita semua rakyat itu paling memiliki common sense, akal sehat. Jadi oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PK-KSP Muldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku, akal sehat, kebenaran dan keadilan. Kami siap menghadapi itu semuanya. Ujung ke ujung saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan. Tetapi seluruh keadaan partai demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik menjaga kedaulatan eksistensi partai kami. Mengapa? Turunannya juga harus kita antisipasi. Jika demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan. Lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Apa karena demokrat sebagai oposisi? Apa karena demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat di negeri kita panglimanya adalah hukum bukan politik. Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa. Atau abuse of power, menggunakan kuasaan seseorang-seorang untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PKK SP Modoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya. Saya yakin rakyat akan tidak terima dengan yang begini-begini. Mohon maaf saya agak panjang karena ini juga berkaitan, apabila demokrat dianggap bisa dirampas begitu saja, sudah bisa dipastikan pemilu akan berlangsung secara tidak fair, dan mohon maaf lagi-lagi yang nanti akan menjadi korbannya adalah rakyat kita semuanya. Demokrat, stay strong, siap semuanya ya. Ini hanya sebagian kecil, kami punya kader-kader yang juga militan, kader-kader yang cinta dengan partainya, yang mencintai kebenaran dan mencintai keadilan, dan simpati masyarakat. Saya baru pulang dari Jawa Tengah, contohnya dari Jawa Timur juga. Banyak sekali ditemui pada saat Car Free Day di Semarang, pada saat saya jalan kuliner, datang saja ibu-ibu masyarakat yang... Sampai jumpa di video selanjutnya.